Kerajaan besar seperti Majapahit, Demak, dan Kesultanan Kalinyamat membuat kapal besar seperti Malangbang, Kelulus, Danjung. Malangbang adalah sebuah jenis kapal layar yang menjadi kapal perang utama kerajaan Majapahit. Pada tahun 1511, Portugis berhasil melakukan kerajaan Nusantara dan menemukan sebuah peta. Peta tersebut menunjukkan wilayah seperti Tanjung Harapan, Portugal, Brazil, Laut Merah hingga Laut Persia. Hal ini juga menunjukkan anak moyang di Nusantara telah berlayar sangat jauh. Alfonso juga menuliskan bahwa jejak pelayanan orang Jawa telah mencapai Madagaskar. Tom Pires menyebut Tuhan telah menciptakan tiga emas dari timur, Pala dari Banda, Cengkih dari Ternate, dan Kayu Cendana dari Timur. Peradaban sebelum masa kolonialisme memberikan gambaran bahwa Nusantara sejak dahulu memiliki kekayaan intelektual tinggi dan budaya yang luhur. Kemampuan membuat kapal besar terasasi perdagangan hingga mengontrol jalur perdagangan di Selat Malaka dan Selat Sunda. Kepiahwayaan dalam sistem navigasi membuat nenek moyang memiliki tradisi maritim. Sejak 700 tahun yang lalu, kerajaan di Nusantara telah memiliki kecakapan navigasi, pengetahuan laut, bahkan ilmu pemetaan. Tradisi ini berawal dari pelahiran kecil dari jalur sungai yang membentuk jalur air untuk menjelajah dan melayar ke wilayah yang lebih luas. Mereka mempunyai keahlian membaca arah, kompas mereka awalnya adalah bintang, sedangkan petanya bisa berupa intuisi. Pelaut terima kasar contohnya, mereka dibekali dengan kotika tilik atau naskah-naskah tertentu dalam bahasa daerah yang mengenali perahu musuh atau bukan. Meskipun tidak ada bukti tertulis, namun ada banyak hal yang bisa dijadikan bukti bahwa ilmu navigasi memang sudah menjadi sahabat kari pada pelaut Nusantara. Di antaranya adalah pada tahun 1275 ketika Raja Kartanegara dari Singosari mengirim tanda persahabatan berupa arca Mansuri kepada Raja Melayu yang bermukim di pedalaman Jambi dengan menggunakan perahu. Hal ini tentunya begitu mustahil jika para pelaut yang merupakan utusan Raja Kartanegara tidak mengenal peta ataupun navigasi. Terlebih, letak kerajaan Singosari menuju ke pedalaman Sumatera tidak alah dekat. Ini harus melewati banyak cabang sungai dan hutan lebat. Menurut Juno Satrio Atmojo selain peta, tentunya ada teknologi lain yang digunakan pelaut utusan ini sebagai petunjuk. Lalu pada tahun 1506 ketika Ludivico Divertema berlayar dari Kalimantan menuju Jawa menggunakan kapal pribumi. Ia menyaksikan peranah koda di kapal tersebut sudah menggunakan kompas dan peta yang penuh dengan garis mata angin. Hal ini tentu saja membuat ia terheran-heran karena pelaut Jawa sudah menggunakan peta dan kompas yang orang-orang Portugis belum kenal. Dalam buku Adrian B. Lapian, Pelahiran dan Perniagaan Nusantara turut dikisahkan bahwa sang nahkoda yang membawa Divertema ini bercerita bahwa jauh di sebelah selatan Pulau Jawa terdapat lautan yang besar, tempat di mana siang hari berjalan pendek dengan hanya 4 jam lamanya. Lapian juga menambahkan jika keterangan Divertema itu memiliki bukti yang kuat, maka bisa dipastikan pelahiran di Samudera Hindia sudah sedemikian jauh sampai melintasi daerah subtropis sebelah selatan. Nusantara sebagai penghasil rempah satu-satunya menjadikan wilayah Asia Tenggara menjadi pusat perdagangan terbesar. Kerajaan maritim Nusantara menguasai perdagangan hingga ke Cina dan India. Tradisi maritim ini semakin berkembang pesat dan memiliki peranan penting untuk penyebaran bahasa, budaya, agama, kesenian hingga menguasai jalur perdagangan utama di Selat Malaka serta Selat Sunda. Tak heran Nusantara pun dikenal sebagai poros maritim dunia karena memiliki sejarah peradaban maritim yang terbesar pada masanya. Kerajaan Majapahit memiliki sistem perekonomian yang maju karena memanfaatkan jalur pelayaran di Nusantara hingga mengontrol sistem perdagangan di Selat Malaka dan Selat Sunda. Kerajaan Besar seperti Majapahit, Demak, dan Kesultanan Kalinyamat membuat kapal besar seperti Malangbang, Kelulus, dan Jung. Malangbang adalah sebuah jenis kapal layar yang menjadi kapal perang utama Kerajaan Majapahit selain Jung dan Kelulus. Menurut Sijazan Friat dari Belanda dalam Jurnal Holland Horizon tahun 1994, Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Rudolf W. Matindas pada peluncuran buku survei dan pemetaan Nusantara, 40 tahun baku sur tanah di Jakarta pada Kamis 20 Mei 2010 mengatakan peta administratif pernah dibuat pada masalah Dinwijaya memerintah Kerajaan Majapahit dan diserahkan kepada tentara Yuan asal Cina yang menaklukkan kerajaan tersebut pada tahun 1292. Namun sejarah juga mencatat bahwa peta Nusantara adalah peta navigasi yang dibuat pada abad ke-15 ketika Laksamana Chengow dari Cina melakukan pelayaran di wilayah negeri ini. Kerajaan di Nusantara kemudian dikenal untuk produksi kapal besar hingga ke dataran Cina. Kapal-kapal Nusantara di masa lalu terbiasa berlayar di Laut Lepas mencapai Samudera Atlantik. Pada zaman kuno tercatat bahwa kapal besar Jawa berlayar hingga ke Tasmania. Alfonso de Albert Cuecki dalam suratnya menuliskan bahwa orang Jawa memiliki kecakapan seni navigasi dan berpengalaman dalam jejak pelayaran. Bahasa Portugis menyebutkan peta orang Jawa mendapatkan peta terbaik di awal tahun 1500-an. Pada tahun 1511, Portugis berhasil melakukan kerajaan Nusantara dan menemukan sebuah peta. Peta tersebut menunjukkan wilayah seperti Tanjung Harapan, Portugal, Brazil, Laut Merah hingga Laut Persia. Hal ini juga menunjukkan anak moyang di Nusantara telah berlayar sangat jauh. Alfonso juga menuliskan bahwa jejak pelayaran orang Jawa telah mencapai Madagaskar. Bahkan peta penjelajahan orang-orang Jawa kuno sudah menjatuhkan daerah berhasil di Amerika Selatan. Jika kita melihat catatan kuno Tiongkok yang ditulis sekitar 131 mesehi, orang-orang Jawa dululah yang pertama kali menjalin hubungan kedua bangsa tersebut. Padahal waktu itu Tiongkok belum memiliki kebudayaan berlayar. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa kita jauh lebih ungguh dalam teknologi kapal dibandingkan Tiongkok yang notabene-nya sudah sangat maju. Di kala itu. Lalu kemana peta Jawa ini? Sayangnya menurut Alfonso de Albert Cuecki, peta itu karam bersama kapal Forde Lemar di perairan Sumatra pada Desember 1511. Alfonso hanya sempat mengirimkan pada raja bagian timur peta tersebut yang telah diterjemahkan dari bahasa Jawa ke Portugis oleh Francisco Rodriguez. Begitupun berbekal separuh peta tersebut, Portugis akhirnya berhasil mencapai kepulauan Maluku. Prof. Abelapian pada forum diskusi Ternate sebagai bandar jalur sutra yang diadakan UNESCO dan Dirjen Kebudayaan di Ternate pada tahun 1996 menyebutkan bahwa peradaban dan globalisasi klasik terjadi karena Silk Road atau jalur sutra. Dan Silk Road sendiri diawali dari Spice Road atau jalur rempah di mana Maluku Utara adalah titik awalnya sebagai Spice Road. Fernand Braudel sejarawan Perancis membawa pandangan baru bahwa kita patut bersejarah secara totalitas. Adapun jalur rempah sendiri telah melahirkan inovasi ilmu navigasi dan pemetaan dunia secara benar. Berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi maritim hingga militer, juga terjadi pertukaran budaya antarbangsa dan serta terciptanya kota-kota dunia pada jaringan jalur rempah tersebut. Pada masa lalu, kota-kota di belahan Asia Tengah, Eropa Timur Tengah hingga Afrika dan Nusantara adalah titik-titik jalur rempah masa lalu yang tetap eksis hingga menjadi kota modern sekarang. Menurut Amira K. Benison dan Alison L. Gascoigne dalam Cities in the Premodern Islamic World, The Urban Impact of Religion, State and Society pada tahun 2007 menjelaskan tentang keberadaan kota-kota pramodern dunia Islam ini dengan baiknya di mana jalur-jalur perdagangan rempah masa lalu berlangsung dan menjadikan kota-kota tersebut sebagai pusat peradaban. Sama halnya dengan penjelasan dari Valerie Hansen pada tahun 2012 tentang jalur sutra yang melintasi kota-kota Asia Tengah di mana jalur rempah atau karavan road masa lalu berlangsung. Dengan artefak benteng-benteng Eropa abad pertengahan yang terbanyak jumlahnya di kawasan Nusantara hingga kini, membuktikan bahwa Maluku Utara adalah titik penting dalam geopolitik dunia sejak abad pertengahan. Dengan melihat persebaran benteng-benteng yang dibangun bangsa Portugis, Spanyol dan Belanda, menandai bahwa Maluku Utara telah menjadi center of the wheels of commerce. Tidaklah meherankan jika Profesor Dariwis Kudori, guru besar Universitas Lehaf Reparis dalam sebuah forum di Ternate pada 2012 menyatakan bahwa tidak ada peristiwa sejarah di pentas dunia, khususnya Eropa dan Amerika yang tidak terkait dengan Nusantara. Sejarawan Universitas Hairun Ternate Rustam Hasim pada 2013 dalam Dari Cengkih ke Kerang Mutiara, perdagangan di keresidenan ternyata pada tahun 1854 sampai 1930 menyebutkan, Maluku Utara sendiri bukan saja menghasilkan rempah, namun telah memperdagangkan demikian banyak komoditi selain rempah untuk dijual ke mancanegara. Rustam mencatat sirip hiu, mutiara, sirip penyu, kopra, kakao, tembakau, damar, getah yang menjadi komoditi perdagangan antara Maluku Utara dan Papua yang diperdagangkan ke mancanegara pada zamannya. Sementara Tom Pires, seorang Portugis yang turut menjadi saksi mata saat kejatuhan Bandar Malaka ke tangan pasukan Alfonso de Albuquerque pada tahun 1511 mencatat dalam karyanya pada Suma Oriental pada 1944 bahwa Cengkih dan Pala hanya berada di Kepulauan Maluku dan tidak ditemukan di tempat lain di bagian dunia manapun. Tom Pires menyebut Tuhan telah menciptakan tiga emas dari timur, Pala dari Bandar, Cengkih dari Ternate, dan Kayu Cendana dari timur. Bahkan Dr. Heng Neymeyer pada tahun 2013, sejarawan ahli Maluku pada Laidan University dalam diskusi buku tentang revolusi Sultan Nuku Karyamuri dan Es, Wijoyo di Kampus Universitas Indonesia Depok mengatakan bahwa semua peristiwa di Eropa sangat terkait dengan Maluku. Sebut saja antara lain penemuan Amerika sebagai benua baru oleh Christopher Columbus pada 14 Agustus 1498. Ini terjadi karena kesalahan Columbus membaca navigasi mencari jalur ke Ternate dan Tidore. Lalu ada perjanjian Tordesilas pada tahun 1494 hingga Traktat Saragossa pada tahun 1529 yang membagi dunia atas dua bagian untuk Spanyol dan Portugis. Semua terjadi karena perebutan hakemoni antara Maluku Utara sebagai Spice Islands. Termasuk juga pertukaran New York dan Manhattan dengan Kepulauan Rune antara Belanda dan Inggris melalui perjanjian Breda pada tahun 1667 untuk mengakhiri Anglo-Dutch War. Seorang misionaris Perancis Pierre Poivre pada tahun 1700-an berhasil menyelendupkan bibit cengkeh dan pala dari Pulau Mayo Batang II. Ini terjadi pada tahun 1769-1670 ke Kepulauan Mauritius. Namun iklim di sana ternyata kurang kondusif. Lalu sebanyak 70 bibit pohon cengkeh dan pala dan sebanyak 400 pohon dari petani dan ribuan biji pala dibawa Pierre Poivre ke Madagaskar dan ditanam di Mont Plesier dan Taman Botani di Sien. Dari bibit-bibit inilah, pada 1790-an, Madagaskar dan Martinique menghasilkan panen cengkeh yang lebih ungu dari Maluku, termasuk yang kita kenal sebagai cengkeh Zanzibar. Sedangkan bibit pala berhasil tumbuh subur di Granada, bahkan bisa dibilang lebih subur dibandingkan di bandar. Oleh karena ini pula, tak heran Granada menggunakan buah pala sebagai lambang negaranya. Dan karena berhasil membawa bibit dari Nusantara ke negeri lain, Pierre Poivre dinyatakan sebagai bapak botani. Tidak mengherankan jika sejarah berdarah, Jean-Pieter Squen juga beralah dari Kepulauan Maluku. Ia disebut-sebut sebagai pelaku genoksida atas 14.000 penduduk asli Kepulauan Banda pada 1621 untuk memonopoli perdagangan rempah Maluku. Ambisi serakah karena gelap mata merebut harta kalun paling berharga di dunia? Saat itu juga disebut-sebut menjadi genoksida pertama dalam sejarah dunia. Quen menyewa 100 ronin atau samurai Jepang sebagai algojo dengan 1.600 pasukan VOC, 300 orang tahanan, 286 budak belian, 18 hingga 40 awak kapal untuk mewafatkan penduduk bandar tanpa pandang bulu. Dari 15.000 penduduk Kepulauan Banda, hanya tersisa seribu yang lolos dari pembataian Quen. Monomania Belanda juga ikut memakan korban sesama bangsa asing lainnya yang telah pendagang rempah di Maluku. Pada 1623 terjadi insiden pendarah Amboyna Massacre, di mana diwafatkan 21 orang pendagang Inggris dari East India Company, Portugis dan Jepang di Benteng Victoria, Ambon. Mereka dituduh berkonspirasi melawan VOC. Jika kita adalah keturunan para pelaut, kenapa sekarang kita sangat jauh dengan kebudayaan maritim? Dan ironisnya, banyak diantara kita yang sangat takut dengan lautan. Tak hanya itu, banyak sekali mitos yang menyeramkan tentang laut, mulai dari legenda, ratu kidul, nyelorokidul, nyiblorong, dan lainnya. Bukankah ini menjadi sebuah perenungan terhadap pihak-pihak yang tidak ingin melihat bahasa kita maju seperti dahulu tentunya? Indonesia saat ini sudah menjadi negara agraris yang mengelola lahan pertanian dan perkebunan dan meninggalkan budaya asli leluhurnya. Padahal, Indonesia mampu menyaingi bangsa Eropa dan menjadi penguasa di Asia Tenggara selama ratusan tahun. Secara geopolitik sejarah dan budaya, Indonesia adalah negara maritim. Mengingat wilayah daratan Indonesia berada di dalam satu kesatuan yang dikelilingi oleh lautan dengan dua per tiga wilayahnya, berupa lautan dan jumlah pulau terbanyak di dunia. Serta tentunya merupakan salah satu negeri yang mempunyai garis pantai terpanjang di dunia. Dan yang lebih menguntungkan lagi adalah letak Indonesia yang berada di garis katulistiwa antara dua benua Asia dan Australia, diapit oleh dua samudera Pasifik dan Hindia serta negara-negara Asia Tenggara. Indonesia juga memiliki empat titik strategis yang dilalui 40% kapal-kapal perdagangan dunia yang melewati Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombor, dan Selat Makassar yang bisa memberikan peluang besar untuk memfasilitasi Indonesia menjadi pusat industri perdagangan serta pelayaran maritim di dunia. Sejarah menunjukkan bahwa perdagangan rempah-rempah mampu mengubah kehidupan bangsa-bangsa. Tidak hanya rempah, Indonesia sampai hari ini memiliki sumber daya yang melimpah. Nusantara yang bisa merubah dunia harus selalu menjadi penyemangat bagi semua anak bangsa untuk selalu bangga akan kehebatan anak moyang kita di masa lalu. Dan kita yang harus meneruskan semangat perjuangan mereka untuk menjadikan Indonesia menjadi bangsa yang lebih besar seperti impian pahlawan-pahlawan kita di masa lalu. Ucapan Insinyur Sukarno yang terkenal, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang berdeka. Terima kasih telah menonton!